Aktris Wanda Hamidah dilaporkan ke Polres Metro Depok oleh mantan suaminya, Daniel Patrick Skoll. Ia dilaporkan ke polisi dengan tuduhan perusahaan rumah dan penghinaan terhadap mantan suaminya itu. Terkait tudingan tersebut, Wanda Hamidah buka suara. Ia membenarkan bahwa dirinya melakukan pengerusakan terhadap pintu rumah milik Daniel Patrick. Benar saya merusak pintu dan jendela karena rasa frustasi saya, kerinduan saya, kemarahan saya, dan saya tidak bisa bertemu anak saya, kata Wanda Hamidah dalam penjelasannya di Instagram, dikutip wartakotalife.com, Kamis, tanggal 19 Mei tahun 2022. Wanda menceritakan asal-muasal bagaimana dirinya bisa merusak pintu dan jendela rumah Daniel, karena mantan suaminya tidak menyerahkan anaknya, Malakai, saat ia jemput. Yang terjadi adalah Malakai tidak dikembalikan kepada saya. Hal itu membuat saya panik, dan saya marah sekali bahkan ayahnya Malakai berusaha menghilangkan jejak, ucapnya. Seperti yang dialami Aurel.